Intro Hai, saya Indra Sertiani Pada tugas observasi proyek ini Saya telah mengawancarai seorang narasumber yang bernama Munandar Islami Yang merupakan seorang mahasiswa geografi angkatan 2018 Yang tengah mengikuti proyek PKM dengan judul Digitalisasi Desa melalui pemanfaatan teknologi pengintraan jauh Sebagai upaya percepatan pembangunan dan kemandirian ekonomi di pedesaan Langsung saja, ini dia hasil wawancara saya Oh iya kak, apa tujuan dan manfaat proyek Anda ke depannya? Ada pun tujuannya yang pertama itu dapat mengetahui dan menggunakan digitalisasi desa Yang kedua, dapat menaplikasikan dan pembuatan digitalisasi desa Demi terciptanya percepatan pembangunan desa Yang ketiga, masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan digitalisasi desa Ada pun manfaat, yang pertama itu adalah pemerintah dapat menggunakan digitalisasi desa dalam hal pembangunan Yang kedua, masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan digitalisasi desa agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di desa Bisa kiraikan tahap-tahap pelaksanaannya? Tahapannya itu, yang pertama ada survei dan pengumpulan informasi dari desa Yang kedua, ada penggunaan data Di sini penggunaan datanya itu setelah didapatkan data dari survei dan penggunaan informasi dari desa Kita olah Selanjutnya, kita input Lalu, setelah terbentuk dari data-data yang telah didapatkan Sehingga terbentuk sebuah digitalisasi desa Kita disosialisikan ke pemerintah desa dan masyarakat Sehingga dalam aplikasiannya dapat diketahui Tahap terakhir adalah evaluasi Kita evaluasi semua masyarakat, pemerintah desa Apakah betul-betul dalam dikatakan digitalisasi? Siapa saja yang terlibat dalam proyek Anda? Dan kira-kira berapa anggaran mana yang dibutuhkan? Ada pun yang terlibat dalam pembuatan digitalisasi Yang pertama itu, saya sebagai ketua Yang kedua, ada Muhammad Arham Soehendra Dari Prodigio Grafi, angkalan 2018 Yang ketiga, ada Indah, angkatan 19 Prodigio Grafi Yang keempat, ada Muhammad Yahya Dari Prodigio Technik Informatika Yang kelima, ada Muspira dari Prodigio Mathematika Dan kami juga menyertakan pemerintah desa Untuk participasi dalam UKM ini Dan ada pun anggaran yang akan kami keluarkan Berkisar sekitar 10 juta Dan itu sudah termasuk dalam melakukan survei Sampai dilakukan digitalisasi Sekarang, apa output yang dihasilkan dari PLM? Sekarang, output yang dihasilkan itu Berupa digitalisasi desa Yang berbentuk sebuah web Yang di dalamnya memiliki informasi Semacam terdapat kita Yang di dalamnya dapat Langsung diketahui informasi tersebut Apa harapan Anda ke depannya Jika proyek Anda sudah selesai terhadap sana? Harapan saya itu Dalam PKM ini Pemerintah desa dapat melakukan Memfaatkan digitalisasi desa Dari kepentingan pembangunan desa Yang pertama Yang kedua, untuk kemandirian desa Yang ketiga, bagi masyarakat Dalam hal ini, masyarakat dapat memfaatkan Web atau digitalisasi desa ini Dengan memfaatkan dalam Mengumpulkan informasi Dengan lebih cepat Tanpa harus ke desa lagi Dan Bagi mahasiswa Insya Allah Jika ini terhasil Dapat melakukan Ke desa-desa lain Sehingga Digitalisasi desa dapat merata di setiap desa Oke, itulah tadi hasil wawancara saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya